Intro Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini Intro Padang Pariyaman kini darurat penyakit mulut dan kuku Ternak butuh obat dibanding vaksin Objek wisata Bukit Cinangkia di Kabupaten Solo Menyuguhkan wahana yang memacu adrenalin dan panoramanan indah Intro Bermula dari laporan munculnya Seekor ular sanca disemak-semak dekat permukiman warga di Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang menurunkan anggotanya ke lokasi Setelah dilakukan penelusuran, ular tersebut ditemukan di dalam rongga di bawah batang pohon Karena ukurannya cukup besar dan panjang, petugas kesulitan mengeluarkan ular tersebut dari lubang Usaha keras petugas akhirnya membuahkan hasil Satu ekor ular berhasil dievakuasi, tapi tak sampai di situ Dalam lubang tersebut, ternyata ada dua ekor ular sanca yang berukuran lebih kecil Ular pertama panjangnya 3,5 meter, sedangkan ular kedua sekitar 2 meter Diperkirakan ular tersebut sepasang yang bersarang di dalam lubang itu Penangkapan ini dilakukan petugas untuk menghindari ular tersebut menyerang manusia ataupun ternak warga Dan sesampai di lokasi, memang kami dapatkan ular dan langsung kami evakuasi Ternyata ular tersebut ada dua ekor Yang satu ekor panjangnya ada 3,5 meter dan yang satu lagi 2 meter Alhamdulillah selama 20 menit proses evakuasi dapat berjalan lancar Dan ular tersebut langsung kami serahkan ke komunitas reptil-amfibi Kota Padang Selanjutnya, sepasang ular sanca tersebut akan diserahkan pada komunitas reptil dan amfibi yang ada di Kota Padang Untuk dilepas liarkan di kawasan yang jauh dari permukiman warga Alfie melaporkan dari Padang Geri Marindo, tersangka kasus penganiayaan dijemput petugas Kejaksaan Negeri Pariyaman Di lembaga pemasyarakatan setempat Geri mendekam di lapas ini sejak sepekan yang lalu Begitu keluar dari lapas, Geri langsung sujud syukur Selanjutnya dia dibawa menuju kantor Kejaksaan Negeri Pariyaman Untuk mengikuti prosesi perdamaian dengan korbannya Mediasi ini dilakukan Kejaksaan Negeri Pariyaman Kegiatan ini juga dihadiri oleh keluarga masing-masing Dalam kasus ini, Kejari Pariyaman menerapkan restoratif justice Atau penyelesaian perkara di luar pengadilan Restoratif justice ini dilakukan atas adanya kesepakatan tersangka dan korban bernama Joni Saputra Sebelumnya, Geri dikenai pasal 351 ayat 1 KUHP Tentang penganiayaan berat Perdamaian ditandai dengan penanda tanganan berita acara Dan pembukaan rompi tahanan Serta saling bersalaman dan saling berpelukan Keduanya sepakat akan kembali hidup damai Seperti sebelum terjadinya penganiayaan tersebut Sikapnya sangat memuaskan dari pihak kejaksaan yang membediasi kami antara tersangka dan terdakwa Supaya saya dapat berkumpul lagi dengan keluarga Untuk selanjutnya rencananya apa? Yang kedepannya biar keluarga kita akan lebih remus lagi saling berketangga Untuk masalah ini, untuk menjalin hubungan saya turami lagi Biar kedepannya lebih baik lagi Untuk saudara gerinya, biar berubah lagi ke depannya Berarti tidak ada lagi dendam? Tidak ada lagi Dengan restoratif justice, kasus penganiayaan yang terjadi di Lubuk Alung, Kabupaten Padangpariyaman Dapat diselesaikan dengan perdamaian kedua belah pihak yang dimediasi oleh pihak kejaksaan Dengan adanya upaya perdamaian melalui risulatik ini Mereka akan menjalani kehidupan sebagai tetangga yang sepadan Dalam harmoni dalam kehidupan di masyarakat Tidak ada lagi dendam di antara mereka Sehingga kemudian mereka dapat hidup secara damai Penganiayaan terjadi pada tanggal 23 Oktober tahun lalu Di Korong, Kampung Tarandam, Negari Balahilia, Kecamatan Lubuk Alung Penyebabnya, orang tua tersangka meletakkan sampah di warung keluarga korban Membuat korban marah dan menganiaya hingga korban mengalami luka-luka Penerapan restoratif justice di Kejaksaan Negeri Pariyaman ini Merupakan penerapan yang ketujuh di Sumatera Barat Setelah Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan menerapkannya pertama kali pada akhir Oktober tahun lalu Egy Ravki melaporkan dari Pariyaman Menara setinggi 55 meter ini Salah satu wahana yang paling menantang di objek wisata Bukit Cinangkia, Kabupaten Solo Wahana ini paling banyak digemari pengunjung Saat kami menjajalnya, benar saja Kita seakan dijatuhkan dari ketinggian Dan diangkat lagi secepatnya ke atas Wah, ini benar-benar membuat ciut nyali Bagi yang takut ketinggian, disarankan untuk tidak naik wahana Wahana yang diberi nama Drop Tower ini Ada lagi roller coaster Kereta yang memiliki jalur melingkar-lingkar dan menurun tajam Dengan kecepatan tinggi Wahana ini tidak kalah serunya Yang membuat adrenalin Anda terpacu hebat Untuk menaiki kedua wahana tadi Kita hanya perlu membayar 30 ribu rupiah per orang Untuk satu kali naik Ada lagi wahana kora-kora Ayunan yang berbentuk kapal Jeritan dan teriakan penumpang kapal bajak laut ini Pertanda wahana ini juga menguji nyali Anda Tak kalah hebatnya pendulum Ayunan bulat yang melambungkan Anda ke angkasa Anda dijamin minta ampun Dan meminta operator segera menghentikannya Namun keseruannya Bisa menjadi pengalaman baru bagi pengunjungnya Jangan salah Nenek-nenek 66 tahun ini pun Masih tak mau kalah dengan anak muda Menikmati wahana yang menantang ini Masih banyak lagi wahana yang bisa Anda coba di sini Seluncuran pelangi juga tak kalah serunya Seluncuran sepanjang 80 meter ini Cukup membuat jantung Anda berdebar Wahana di bukit cinangkia ini Juga tersedia bagi anak-anak yang belum cukup umur Seperti boom-boom car dan komedi putar Putra putri Anda juga bisa menikmatinya Tanpa khawatir akan keselamatannya Anak muda memilih wahana yang membuat adrenalin mereka terpacu Tapi bagi yang takut ketinggian Masih bisa menikmati suasana indah di objek wisata ini Belum cuman tadi saya naik ini aja Cukup curang terus mobil-mobilan itu Takut yang Yang mananya pak Yang naik tower Oh tower takut Ini aja ngeri aja harus dilihat Kalau nengok orang yang lain naik kan ngeri juga pak Objek wisata bukit cinangkia ini memiliki 20 wahana Dan 4 diantaranya yang paling menantang Oh kita tamu kita biasanya dari luar daerah Riau, Jambi Itu yang rame Hari-hari weekend kita yang rame pak Apalagi pas waktu lebaran ini Alhamdulillah lumayan Untuk beberapa pengunjung kita Kalau untuk wahana kita Kita hanya menarifkan 20 ribu untuk 1 kali main pak Dan untuk wahana ekstrim kita Kita 30 ribu Objek wisata bukit cinangkia Berada di atas bukit seluas 20 hektare Selain wahana permainan Di kawasan ini Anda juga bisa menikmati kuliner Tempat penginapan Dan juga ada ruang pertemuan Dari atas bukit ini Kita bisa menikmati indahnya panorama Danau Singkara Danau terbesar di Sumatera Barat Anda yang mengaku punya nyali kuat Silahkan datang kesini dan mencoba wahana yang menantang di cinangkia ini Tapi bagi Anda yang gak punya nyali Silahkan nikmati alamnya yang indah Arsit Kusnadi melaporkan dari Solok, Sumatera Barat Pemirsa demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas Pamit undur diri, selamat beraktifitas dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!